Intro dulu Wih udah ngerin guys Iya kau Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si tenisin deso Gimana kabar sobat semua Sudah sahur belum Yang belum sahur merapat ke depan ya Tinggal pilih ada pecelele Ada martabak Oke sahur kali ini kita akan bahas HP kesambar Petir Iya Ya di depan kita ini ada Samsung A50s Kondisi mati total ya Kronologinya HP ini tuh dicas di kamar Lalu hujan badai Petir Lalu saat setelah Petir Dicek HP mati Nah ini Kita akan analisa ya Saat saya coba Charge dengan Smart USB Hanya 0,1A Diam Tidak jalan sama sekali Nah kasus ini Bisa terjadi Karena IC power rusak Baterai rusak IC charge rusak Dan kira-kira yang mana Tentunya kita tidak bisa Menyimpulkan ya Sebelum kita cek lagi Oke kita sudah cek dengan smart USB Hasilnya Tidak ada pergerakan sama sekali Nah tentunya kita bisa Merunut dengan History atau Kronologinya Jadi Kronologi itu menjadi sangat penting ya Di saat kita menganalisa HP Yang akan kita service HP ini Karena Dicas Awalnya ya Lalu petir Umumnya Jika Kena petir Sambil di charge Itu Ada gelombang Gelombang Bisa disebut gelombang listrik lah ya Yang dari petir Masuk Menuju kabel charge-chargean Langsung ke jalur V-Bet Nah yang paling utama Jalur V-Bet Itu IC power Nah tadi kita cekkan Hanya 0,1 Ampere Itu juga Salah satu ciri-ciri IC power rusak ya Bisa jadi jebol IC powernya Nah ini sudah kita buka ya Hingga ke bagian mesin Lalu hal pertama Kita coba Cek baterai Siapa tau Baterainya ya Namun biasanya Jika efek petir itu Baterai langsung almarhum Biasanya ya Kita akan coba cek Dan betul sekali Baterai Almarhum Ini karena Dasatnya Gelombang Apa ya Petir itu ya Merambat dia Sampai ke jalur V-Bet Di IC power Nah ini hanya 0,8 V Kecil banget ya Oke kita akan coba Inject ya Baterainya Atau Aktifator Perhatiin Tidak nyala lampu LED Biasanya Nyala lampu LED Warna merah Di aktifatornya Nah ini artinya Baterai sudah memang Almarhum ya Bukan soak Beda ya Soak Sama Mati Atau Mati suri Nah ini Jalan satu-satunya Kita mesti kejut Tegangan 12V Tegangan 12V Dengan Port supply bisa Atau tembak Dengan port supply ya Dipancing Di tegangan 5V Bisa juga Nah ini sudah saya Kejut Perhatiin Perbedaannya kan Dia langsung Nyala ya Lalu saat di charge Sudah warna biru Nah ini sudah normal Baterainya siap Untuk diinject ya Jadi teman-teman Jika temui Kasusnya sama Lakukan hal yang sama Kejut Dengan port supply Oke ini Kurang lebih 15 menit Kita Cek ulang Untuk baterainya Apakah keluar Nilai tegangan Ya 3,7 Ini sudah normal ya Artinya Saat di charge pun Harusnya sudah bisa nge-charge Dinyala pun Harusnya sudah bisa nyala ya Kalau Mesinnya normal Namun ternyata Saat saya coba Cek ulang Hanya 0,1 Masih tetep ya Gak ada perubahan Masih sama Dengan yang di awal tadi Nah ini saya curiga Ini IC power yang kena Atau Jebol Karena pada umumnya Pengalaman saya selama ini Kasus petir itu IC power yang Tidak kuat Ya ini kita coba Lihat Untuk di bagian Mesin ya Oke ini saya lepaskan Untuk konektornya Dan Wow Untuk di bagian MMC dan CPU CPU RAM nya Sudah terbuka ya Seperti ini Namun Kalau untuk Petir Jarang banget ya Ke CPU Apalagi ke MMC Jarang Gak mungkin ya Karena Biasanya itu Elektromagnet Apa Gelombang Listrik Dari petir itu Langsung ke Jalur V-bed Biasanya yang kena Oke Ini kamera Kameranya Saya copot ya Oke teman-teman Nah ini Sudah setengah Sepuluh Posisi saya Masih di Counter nih Jadi Kali ini Saya akan Bahas ini Samsung A50s ya Ini sudah Kita angkat Bagian mesinnya Saya lihat Disini sudah Gungkaran Jadi Kronologi HP ini Itu Mati total Kesambar petir Nah Jadi Untuk informasi ya Pengalaman saya Selama ini Jika dapat Servisan HP Entah itu Oppo Vivo Samsung Xiaomi Yang bekas Kesambar petir Biasanya itu Kalau tidak Mesin konslet Rusak IC Nah IC Yang sering Saya Temu itu Rusaknya Di IC Power Mengapa Bisa Terjadi Karena Petir itu Kan Nyambar Nyambar Entah itu Dari Pengecasan Saat Dicas Dia Arus Sambar Merempet Ke bagian V-bat V-bat Menuju Ke IC Power Jadi Bagian Komponen Di Mesin HP Yang Banyak Jalur V-bat Itu Berada Di IC Power Itu Yang Pertama Yang Kedua Bisa Di IC Bagian Sinyal Bisa Di RF PA Lalu Yang Ketiga Bisa Juga Di IC Charge IC Audio Namun Yang Sering Terjadi Di IC Power Khusus Kesambar Petir Nah Ini Untuk Menentukan Kita Mesti Cek Dulu Bagian Mesin Kong Sera Tidak Untuk Ngecek Mesin Kong Tidak Itu Caranya Dengan Multitester Analog Seperti Ini Lalu Kita Tempelkan Positif Dan Negatif Sesuai Kutub Oke Perhatiin Jarum Bergerak Ini Positif Berarti Kanan Negatif Kiri Jarum Bergerak Jika Jika Dibalik Dia Diam Artinya Mesin Tidak Kongslet Tapi Kalau Ini Bergerak Kongslet Ini Kan Diam Tidak Bergerak Sedikit Tapi Dia Turun Lagi Tidak Kongslet Namanya Ini Biasanya Karena Ini Sudah Error Multitester Berarti Mesin Ini Tidak Kongslet Aman Tidak Kongslet Lalu Kenapa Mati Total Biasanya Disebabkan Karena IC Yang Sudah Jebol Jebol Ini Bisa Disebabkan Karena Adanya Petir Jadi Merembet Hingga Ke IC Power Nah Ini IC Power Sebelah Mana Jadi Saya Tidak Akan Ngecek Ke Mana Mana Karena Kasus Yang Sering Terjadi Kalau Petir IC Power Jadi Ganti Ini IC Power A50 S Kemungkinan Besar Berada Disini Kita Mesti Angkat Kaleng Ini Oke Kita Angkat Kaleng Ini Dulu Oke Kasih Fluke Di Pinggir Pinggir Biar Tidak Terlalu Panas Lalu Kita Akan Angkat Ini Saya Menggunakan Blower Quick 2008 Di Panas 355 Lalu Untuk Angin Nya Sendiri 35 Lah Oke 35 Kita Tunggu Sampai Dia Panas Dulu Oke Lalu Kita Tembakkan Begini Sambil Kita Pegang Ini Pegang Binset Ini Untuk Jengatin Ini Untuk Jengatin Apa Kaleng Ya Jenghin Ya Kita Oke Ini sudah terbuka Dan ini IC powernya Oke ini IC powernya Nanti kita coba Bersihin supaya Kelihatan kodenya ya Berapa nomornya Oke ini IC powernya Kodenya S537 608RDU Jadi IC powernya itu Bukan MT bukan apa ya Ini saya zoom lagi S537 608RDU Kita tambahin vlog dulu Lalu kita angkat ya Kenapa tidak saya rehot Karena ini kasusnya beda ya Kesambar petir Kesambar petir itu biasanya Bikin rusak di IC ya Dan ini jelas rusak ICnya Kalau kesambar petir Beda kalau jatuh Nah itu bisa kita rehot Karena biasanya efek jatuh itu Kaki di bawah IC Kaki di bawah IC powernya itu Sudah tidak connect Atau bad connect Ya ini saya menggunakan Blower Quick 28 Panasnya 400 Anginnya 35 Oke Ini dia ICnya sudah terangkat Jadi dia model kakinya Seperti ini ya Nah seperti ini Ini ICnya Jadi untuk ICnya sendiri Ini modelnya seperti ini Lalu setelah itu Kita bersihkan kakinya ya Lalu kita ganti ICnya Oke kita akan bersihkan kakinya Untuk pembersihan awal Biasa saya bantu Dengan blower seperti ini Karena untuk timah Bawaan pabrik Di Samsung ini Lumayan keras Jadi kita mesti Rampiin dulu dengan Dibantu blower ya Seperti ini Oke Oke Cukup Nah Teman-teman bisa perhatiin Ya Jika ini saya zoom Saat pembersihan seperti ini Biasanya ada sisa timah seperti ini Nempel kayak ini Ini tidak usah khawatir Selama jalurnya itu tidak grounding Itu tidak masalah Tapi kalau jalurnya beda Dipisahin dulu ya Oke kita ganti dengan IC yang baru ya Jadi ini Jadi ini Fordenya S S berapa tadi Saya lupa Karena ini beda dengan Kayak IC power Xiaomi PM Atau MT ya Jadi Samsung ini beda Nanti saya sertakan nomor serinya Lalu jangan sampai lupa Untuk di bagian Posisi kakinya itu Jangan sampai salah ya Oke ini ada titik-titik ini Sama ini Kita tinggal Samakan saja Nah seperti ini Lalu kita tinggal Tambahin Fluke sedikit Kita tembak dengan blower Supaya Ini Apa Kaki yang ada di PCB itu Bentuk ya Oke seperti ini Lalu lepaskan Dan kita Pasangkan Sampai presisi ya Ini ruangannya sempit Sepresisi mungkin ya Jangan sampai Salah posisi Nah seperti ini Lalu kita Langsung tembak saja Tidak masalah Jangan dikasih Fluke dulu ya Biar dia itu Nempel Seperti ini Jangan kasih fluke dulu Oke setelah itu Lalu kita Tambahin fluke ya Lalu kita Cari posisi Buat Goyangnya Ruangan yang enak ya Untuk celah ininya Oke saya rasa cukup Gitu saja Oke teman-teman Ini sudah Saya ganti IC powernya Jadi Ini Bisa diperhatiin Biasanya kalau Kita ganti IC power Tempatnya sempit Seperti ini ya Ruangannya Lalu ada Lalu ada Apa Ada sisa timah Yang nempel Di kapasitor Satu sama lain Selama dia Tidak Ground Sama Positif Tidak masalah ya Jadi ini Satu jalur Ujung ke ujung ini Satu jalur Nah ini Untuk memastikan Dia itu Bermasalah enggak ya Tinggal dicek aja Kongsel enggak mesinnya Tapi biasanya Saya biarkan Tidak masalah ya Untuk Dempet Seperti ini Kalau memang Ruangannya kecil Daripada kita Kita mesti bersihkan Nah ini Nanti bisa Rontok semua ya Oke kita cek Nah ini Bergerak ya Kalau saya balik Jarum bergerak Berarti Kongselet Oke enggak ya Berarti IC powernya Sudah terpasang dengan baik Jadi begitu ya Enggak usah Khawatir Kalau dia Misalnya Nemblok Seperti ini Dikapasitorkan Ruangannya sempit Begini Enggak masalah Asal Jangan Biasanya Kapasitor Jejer Begini Ini Bersebrangan ya Positif Agak sebelah sana Depannya Positif lagi Jadi Bukan Disini positif Disini negatif Nanti tempuk Jadi Kalau ini Misalnya Ada Dempel pun Selama dia itu Tidak grounding Enggak masalah Oke Kita sudah Cek Enggak ada Ini ya Enggak ada yang Kongselet Oke Kita langsung Pasang saja ya Ini Mudah-mudahan Sudah kelar Untuk HP A50S Kita langsung Coba Charge ya Waduh Anak saya Sudah nangis Terus itu Teman-teman Sudah mau Ngejak pulang Bismillahirrahmanirrahim Ini karena Sudah lama juga Saya tadi Oke Alhamdulillah Muncul Tanda petir ya Oke 1,0 1,0 1,2 Dan 6% Alhamdulillah Waduh Waduh Alhamdulillah nyala Udah saya Nggak tenang Anak saya Nangis Itu di luar Mau ngajak pulang Ini sudah jam Berapa ini Jam 10 ini Teman-teman Karena saya Buat konten Sahur sih Masalahnya ya Jadi anak saya Keburu Apa Ngantuk kali ya Oke lah Intinya Jika teman-teman Dapat kasus yang sama Coba langsung Diganti IC powernya Kalau Ternyata Dia itu Kesambar petir Oke Oke lah Itu aja ya Cukup ya Saya langsung Mau pulang ini Dan terima kasih Atas supannya Selama ini Selamat Bersahur Jangan sampai Pulang puasanya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh